Intro Pelaksanaan serti jab 3 kubu di kantor Kecamatan Gebang, Kaupaten Cirebon digelar di Aula Kecamatan Gebang. Camat yang hadir didampingi Kapolsek dan Dan Ramil Gebang meminta pada kubu yang baru untuk bisa menjalankan pemerintahan di desa masing-masing. Camat Gebang Iman Santoso menyampaikan kubu yang sudah masuk purna bakti mendapat apresiasi dan menyampaikan terima kasih karena telah menjalin kerjasama dalam kegiatan pemerintahan dalam peran sertanya membangun Kaupaten Cirebon. Kepada kubu baru yang telah dilantik, pihaknya mengucapkan selamat bergabung dalam memimpin desa masing-masing yang berada di wilayah Kecamatan Gebang. Camat meminta kubu bisa segera menyesuaikan diri karena perbedaan kegiatan sebelumnya dengan kegiatan yang sekarang diemban hingga ke depan 6 tahun mendatang. Kubu baru diminta mempelajari dokumen kedesaan kubu lama agar mengetahui sejarah dan proses perjalanan pemerintah sebelumnya agar roda pemerintahan bisa terus berjalan. Serah terima jabatan yang dari kubu lama kepada kubu baru. Di dalamnya perlu kami informasikan tadi yang ditantangi oleh paku lama, paku baru adalah beberapa dokumen mengenai tentang kedesaan. Jadi kita melihatnya jangan sampai hanya tanda tangan segitu saja, tidak ada lain-lain, tapi ternyata di dalamnya ada dokumen, Pak, mengenai perjalanan desa masing-masing yang akan diterima oleh paku yang baru. Jadi mudah-mudahan dengan dokumen itu menjadi dasar kebijakan daripada paku yang baru. Dan pada kesempatan yang baik ini... Sementara tiga desa yang menggelar sertijab di Kecamatan Gebang, diantaranya desa Melakasari dari Kubu Lama Tarmudi kepada Sohibi, desa Gebang Ilir dari Kubu Lama Selamat kepada Subandi, dan Kubu Gebang Mekar yang lama dari Surib kepada Nur Dianto.